Halo teman-teman, ini strawberry saya pada sakit semuanya, jadi kita mau bongkar kira-kira mungkin penyakitnya di mana, jadi kita bongkar media tanamnya, ternyata akarnya ini terseram kutub putih, nah kutub putih ini mengganggu penyelapan nutrisi pada tanaman, jadi sebetulnya untuk kutub putih ini bisa diatasin dengan pesticida, cuma kali ini saya tidak menyemprotnya, sudah lama saya tidak pakai pesticida, jadi ternyata hama-hama pada bebas berpasta porah, jadi memang solusinya yang ini kita harus bongkar semua media tanamnya, untuk strawberry-nya sebetulnya masih bisa kita sihatin, kita rendam dulu dengan obat, cuma saya tidak mau lagi, saya nanti ambil dari stolon yang baru saja untuk anakkan berikutnya, karena ini kalau diobatin pun akan datang lagi nih kutub putihnya, ini disinggirkan dulu, dan untuk media tanamnya, ini kita harus rendam sama air, supaya untuk berikutnya bisa kita gunakan kembali, tujuan perendaman air ini supaya kutub putih yang dalam media tanam ini semua pada naik, dan telur-telurnya akan mati, perendaman kita bikin satu bulan, nah setelah satu bulan baru kita keringkan jemur, setelah itu baru kita gunakan kembali, ini saya isi air dulu, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, nah setelah kita isi air sampai penuh, jadi media tanamnya itu harus kita rendam semua, terlihat itu banyak kutub-kutub putih yang pada keluar, bauknya pun ada bauk ciri khas kutub putih, nah kelihatannya teman-teman, nah ini kutub putihnya ini kita biarkan media tanamnya direndam selama satu bulan, nah kita harapkan media tanamnya setelah satu bulan kutub putihnya sudah pada minggat, waktunya terlalu banyak sekali kutub putihnya, oke nanti setelah satu bulan, media tanamnya akan kita keluarkan, jangan lupa kalau airnya berkurang, itu kita isi lagi sampai penuh, sampai semua media tanamnya terendam air, supaya kita tidak memberi kesempatan telut-telutnya mentas lagi, itu ada macam lipan ya, lipan kecil, sekian video dari saya, semoga video saya ini bermanfaat, jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, boleh subscribe dulu, atau di share ke teman-teman yang punya masalah seperti ini, terima kasih, see you, selamat menikmati,